Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke guys, pada akhir tahun 2021 ini dan menuju tahun baru 2022, disini aku akan ngebuat video top favorit series Marvel dan movie Marvel di tahun 2021. Versi aku tentunya ya guys. Dan teman-teman semuanya wajib banget tulis di kolom komentar favorit series Marvel dan favorit movie Marvel menurut kalian. Bisa juga kasih ratenya juga ya, karena memang pada tahun 2021 ini sangat berkesan banget ya untuk semua fans Marvel. Karena di tahun inilah fase 4 Marvel Cinematic Universe itu dimulai. Dan di tahun ini juga kita disuguhkan cerita-cerita baru, cerita-cerita fresh, hero-hero baru, yang tentunya sangat berbeda banget dengan MCU fase-pase sebelumnya. Oke guys, pertama kita akan bahas dulu ya film-film series Marvel Studios top favorit di tahun 2021 ini. Kemudian baru kita bahas versi movies Bioskop Marvel Studios. Oke guys, gak usah penyempat cowok, kita langsung aja review film dan movie-nya. Check this out. Untuk favorit aku, film di Disney Plus series Marvel Cinematic Universe tahun 2021, top number 1 adalah series WandaVision. Jadi menurut aku series WandaVision ini merupakan series Disney Plus Marvel Cinematic Universe terbaik ya. Para fans dibuat kebingungan nonton series ini ya. Banyak yang gak suka sih sama series ini katanya story-nya itu kayak kelambatan dan gak to the point. Tapi kalau menurut aku, series WandaVision ini penting banget ya untuk build up karakter dari Scarlet Witch. Dimana untuk mengeksplore-nya itu gak cuma bisa di movie Bioskop beberapa jam saja. Butuh beberapa episode untuk bisa nge-build up karakternya Scarlet Witch dan disini dapet banget ya. Yang membuat series ini tuh beda dengan series-series yang lain adalah gimana mereka membuat series ini kayak sitcom tahun 50-an, 60-an, 70-an sitcom khas Amerika. Didukung dengan musiknya yang keren banget, soundtrack-nya, storyline-nya, para pemerannya, pokoknya bagus banget. Out of the box. Jadi wajar aja kalau series ini banyak banget dapat award dan nominasi ya guys. Pokoknya series WandaVision ini berkesan banget sih gimana para fans itu dibuat bingung ya dan harus berteori ABCDEFG tentang apa yang sebenarnya terjadi di Westview. Kenapa dia ini bisa jadi Scarlet Witch. Emang apa yang terjadi dengan Wanda Maximoff ini sesungguhnya? Pokoknya per episode itu selalu menampilkan kita hal-hal yang membuat kita shock. Apalagi pertama kali kita melihat Quicksilver versi X-Men Universe. Gila sih, itu mind-blowing banget. Semua orang pada freaking out, pada gak percaya ya. Pokoknya bagi kalian yang belum nonton series WandaVision, wajib banget nonton series ini sebelum nonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Top favorit nomor 2 yaitu series Hawkeye. Awalnya series Hawkeye ini bagus banget ya guys, dari episode 1 sampai episode 5. Dari mulai soundtrack-nya, musik, storyline, chemistry antara Clint Barton dan Kat B. Shop, kemunculan Yelena Belova, kemunculan Kingpin, dan juga performance dari Echo atau Maya Lopez. Keren banget. Ceritanya yang ringan, gak berbelit-belit, gak banyak teori, enjoyable banget untuk ditonton bareng keluarga di akhir tahun dan di hari-hari libur. Karena memang momennya pas banget ya. Cuman yang mengecewakan itu ya episode terakhirnya atau episode 6, dimana kita kayak gak dapat klimaksnya. Kita gak dapat momen apa yang bisa merangkum semua cerita dari episode pertama. Itu yang kurang dari series Hawkeye ini. Tapi overall, ini tetap menjadi favorit aku nomor 2. Next, top favorit nomor 3, series Loki. Awalnya pas nonton Loki ini sudah pasti bingung ya. Membosanin. Dan kita sebenarnya gak tau apa yang sebenarnya terjadi di series Loki ini, storylinenya seperti apa, dan sebenarnya ini apa gitu loh. Dan di akhir cerita, baru deh kita dikasih tau sebenarnya ini loh yang terjadi. Ada varian, ada time variance authority, ada multiversal war, this is Kang the Conquer, this is Nathaniel Richard, this is he who remain, dan sebagainya dan sebagainya. Memang kalau untuk segi cerita atau story-nya ini lumayan berat ya, karena memang ngomongin tentang varian, multiverse, banyak universe, dan ini bukan hal yang gampang untuk diterima bagi yang bukan fans Marvel. Jadi mungkin series ini 11-12 lah kayak WandaVision, banyak teori dan berbelit-belit. Tapi aku rekomen banget ya untuk kalian nonton series Loki sebelum kalian nonton Spider-Man Away Home atau Doctor Strange in the Multiverse of Madness biar tambah ngerti. Next, top favorit nomor 4 yaitu series What If. Jadi series What If ini beda ya dengan series lain karena ini animasi atau kartun. Jadi serial What If ini menceritakan sebuah cerita-cerita berbagai hero dari berbagai universe yang dinaratori oleh salah satu entitas di Marvel Universe yaitu The Watcher namanya Watu. Jadi setiap episodenya itu menceritakan universe-universe berbeda dengan permasalahannya masing-masing namun dengan hero yang sama seperti di MCU atau Marvel Cinematic Universe. Seperti para Avengers, para Iron Man, itu juga diceritakan di sini tapi di berbagai universe berbeda atau alternate universe. Dan yang kerennya di film ini, setiap cerita itu betul-betul berkebalikannya dengan cerita yang ada di MCU. Gamora di universe lain bisa membunuh Thanos. Secara King of Wakanda di sini malah menjadi Star-Lord dan berteman dengan Thanos, para Avengers diceritakan semuanya pada mati dan Loki berhasil menginvasi Battle of New York. Diceritakan juga Doctor Strange di sini berulah dengan menghancurkan universe-nya sendiri. Juga ada cerita di mana semua hero Marvel itu berubah menjadi zombie. Pokoknya ceritanya out of the box banget dan kita melihat dari sudut atau perspektifnya The Watcher. Watu yang hanya melihat saja kejadian-kejadian tersebut. Dan di sini juga kita diperkenalkan pertama kali Guardian of the Multiverse. Kumpulan hero dari berbagai universe yang akan melawan Ultron yang ingin menghancurkan multiverse. Top favorit nomor 5 yaitu series The Falcon and The Winter Soldier. Aku taruh paling bawah karena ini ya yang menurut aku paling worst. Setiap episodenya aku nonton itu menguap dan lumayan membuasankan. Kalau masalah CGI dan koreografi pertarungan itu bagus banget. Kemistri antara Sam Wilson dan juga Winter Soldier itu dapet. Cuman memang story-nya atau ceritanya itu tidak kuat dan sangat lemah. Seperti dicari-cari permasalahan aja gitu. Biar bisa membuat Sam Wilson ini menjadi Captain America yang baru. Padahal duo karakter ini merupakan karakter yang favorit banget ya. Kalau kita nonton di bioskop film Avengers. Sayang banget sih story-nya kayak gini. Mungkin next bisa dikembangin lagi. Oke guys, itu dia top 5 dari aku serius di Marvel Cinematic Universe ya. Kita langsung beralih ke favorit movie versi bioskop di tahun 2021. Ini versi Marvel dan Sony ya. Oke, top number 1 sudah pasti itu adalah Spider-Man No Way Home. Yang kemarin sudah rilis tanggal 15 Desember. Ini film gak main-main sih guys. Cara Sony Picture dan Marvel itu nge-trade fans-nya. Dengan memberikan banyak fanservice di film ini. Top banget dan terbaik gak ada obat. Di film ini tuh klimaksnya banyak ya guys ya. Dari mulai di awal, pertengahan, hampir mau menuju akhir, final. Itu semuanya tertata dengan baik. Story-nya juga tertata dengan baik. Perkenalan karakter yang banyak banget diperkenalkan di film ini. Eksekusinya itu sukses dan gak gagal. Kita bisa nostalgia dengan Spider-Man Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan penjahat-penjahat di masa lalu saat kita masih kecil ya. Seperti Dr. Otto Octavius, Green Goblin, Electro, dan film Spider-Man No Way Home ini menjadi film paling terlaris Sony. Sepanjang sejarah. Top favorit aku nomor 2 yaitu Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. Perkenalan karakter Shang-Chi yang kita itu masih gak tahu dan masih awam banget ya dengan karakter ini. Eksekusinya sukses banget. Kita yang gak tahu siapa itu Shang-Chi, langsung tiba-tiba tahu ya siapa sepertinya Shang-Chi ini dan hero ini jadi favorit kita juga. Padahal dia ini karakter yang gak terkenal. Dan film ini sukses banget menggarap solo movie Shang-Chi dengan epic banget. Koreografer Kung Fu China-nya keren banget. CGI-nya juga keren ya. Aktornya Simu Liu itu mempresentasikan Shang-Chi dengan sukses dan feelingnya dapet banget. Overall, Shang-Chi ini keren dan bagus banget ya. Berikutnya, top favorit nomor 3 adalah Venom Let There Be Carnage. Ini film Venom ini sebenarnya bagus banget ya. Cuman memang durasi waktunya kayak singkat banget ya. Di film ini, chemistry antara Venom dan juga Eddie Brock itu digali lebih dalam lagi dan sukses menghibur para penonton. Lebih bagus banget daripada film Venom yang pertama. Saking bagusnya, kita yang nonton di bioskop itu tiba-tiba lah kok filmnya sudah habis karena memang durasi waktunya sangat singkat ya guys. Berikutnya, top favorit nomor 4 yaitu Eternals. Ya, aku gak bisa berkata banyak ya. Kalian bisa nilai sendiri aja kalau menurut aku Eternals ini ceritanya itu lemah, tidak memperkenalkan karakter-karakternya dengan baik, screen time dari masing-masing Eternals itu sangat kurang sekali dan tidak menjelaskan dengan detail apa sebenarnya mereka ini di bumi ini. Top 5 berikutnya adalah film Black Widow. Gak tahu kenapa ya, cuman memang di filmnya ini tidak terlalu intens diperlihatkan bagaimana masa lalunya Natasha Romanoff itu. Sebenarnya untuk si G.I. dan Fight koreografinya itu keren ya. Cuman memang kalau di compare dengan film-film sebelumnya, jelas ini film di bawah banget ya. Tapi ini opsional dan juga selera aja sih. Oke guys, itu dia daftar top favorit 5 menurut aku film series Marvel Studios dan movie bioskop Marvel Studios. Gimana nih menurut kalian? Top favorit menurut kalian siapa aja nih? Oke guys, terima kasih sudah nonton video aku di tahun 2021 ini. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya di tahun baru 2022. Semoga semua resolusi kalian bisa terwujudkan. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Sampai jumpa.